Intro Dan Allah mahasuci daripada itu Sebab apa? Allah sudah memberitahu kepada kita semua Dia adalah yang paling pertama Dan dia adalah yang paling terakhir Artinya, tidak ada sebelum Allah Dan tidak ada setelah Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu ahad Allah itu maha ahad La ilaha illallah Ketika kita katakan Allah itu adalah Tuhan Dengan makna bahasa aslinya Maknanya Allah salah satu di antara para dewa Allahu ahad Mahsuci Allah Allah itu adalah ahad Keyakinan dewa-dewa tidak ada dalam Islam Makanya Zakir Naib Beliau menyebutkan Tidak pantas Seorang Muslim pun di bumi ini Memanggil Allah dengan nama-nama Yang tidak Allah ajarkan kepada manusia Yang ada dalam Al-Quran Yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak disebut dengan God Tidak dipanggil dengan dewa Tidak dipanggil dengan Sanghyang Widi Tidak dipanggil dengan Lot Tidak dipanggil dengan Tuhan Tidak dipanggil dengan panggilan-panggilan Yang itu adalah bahasa manusia Karena setiap Pemanggilan kepada Allah Dengan bahasa manusia Pasti Allah tidak tepat Dan tidak pantas Disandarkan ke sana Tetapi oke Kita juga tidak ingin Adanya polemik Apabila diyakini Tuhan itu adalah bahasa tersendiri Tidak merujuk kepada Bahasa aslinya Bahasa sang sekerta Berarti Allah itu adalah Tuhan dalam artian Bahasa sendiri Yang dimaksud itu adalah Allah SWT Dengan segala kesempurnanya Yang ada Maka Kita biarkan saja Kau muslimin Tidak usah Kita buat ribut Di tengah-tengah umat Siapa yang memanggil Allah dengan Tuhan Maka dia kafir Mushirik Jangan seperti itu Biarkan saja umat Dengan apa yang mereka pahami Bahwa Allah itu adalah Tuhan Tapi mereka yakin Allah itu bukan salah Satu antara dewa Sudah selesai Tetapi yang paling pantas Bagi orang yang sudah berilmu Yang sudah mengetahui adalah Pangillah Allah itu dengan Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Ghaffar Ya Majih Ya Karim Begitu ya Dan coba menghindarlah kita Dengan menggunakan Ya Allah Ya Tuhan Sekali lagi Ini bukan untuk polemik Tetapi hanya sebagai Wacana dan wawasan Yang paling beradab Di hadapan Allah Adalah kita memanggil Allah Dengan nama-nama Yang Allah telah kasih taukan Kepada kita Dan nama-nama Yang telah Allah kasih taukan Kepada kita Ada 99 Kita kembali kepada Ilah Kalau begitu bagaimana Cara menerjemahkan La ilah Ha'il Allah Menterjemahkannya adalah Tidak ada ilah Selain Allah Begitu saja Lalu apa sih Arti ilah Ilah ini Bahasa Arab Maknanya di dalam kitab Lisanul Arab Di dalam kamus Tertebal di dunia Yaitu Kamus Lisanul Arab Yang ditulis oleh Sheikh Ibn Al-Manzur Ini kitabnya Setebal ini Di dalam kitab itu Dijelaskan Bahawa Makna ilah Dalam bahasa Arab itu Ada beberapa Dan makna ini Juga telah ditegas Kali Nabi Muhammad S.A.W. Pada intinya Makna ilah Bila diglobalkan Dikerucutkan Ada pada satu kalimat inti Iaitu Al-Ma'bud Al-Ma'bud Yang diibadahi Yang diibadahi Ini makna ilah Jadi Jika kita dengarkan La ilaha Illallah Tidak ada yang diibadahi Kecuali saja Allah Tidak ada yang Paling berhak Untuk diibadahi Kecuali hanyalah Allah Nah Makna ibadah Seperti kita jelaskan tadi Ada empat istilah inti Dalam Al-Quran Yang tidak boleh Kita tidak memahami Secara linci Menurut pemahaman Asli orang Arab Menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat Apa Al-ilah Al-rab Al-ibadah Dan al-din Nah Sekarang setelah kita dengarkan Ilah itu artinya Adalah Tidak ada yang diibadahi Kecuali hanyalah Allah Apa arti ibadah Ibadah itu Garis besarnya ada dua Al-Muqa'u Bihaqin Dan Al-Muqa'u Bihaqin Al-Muqa'u Bihaqin Adalah Yang paling Ditaati Di atas Siapapun saja Ini makna ibadah yang pertama Makna ibadah yang kedua Al-Muqa'u Bihaqin Yang paling pantas Diikuti Dan didengarkan Ajaran-ajarannya Adalah Dari Allah SWT Jadi Dua makna ini Ini yang paling berhak Untuk ditaati Dan yang paling berhak Untuk diibadahi Dua makna ini Inilah makna ilah Tidak ada Yang lebih berhak Untuk diibadahi Kecuali hanyalah Allah Maknanya Tidak ada yang lebih berhak Untuk ditaati Kecuali hanyalah Allah Tidak ada yang lebih berhak Untuk diikuti Ajaran-ajarannya Kecuali hanyalah Ajaran-ajaran dari Allah SWT Ini, makna daripada La ilaha illallah Kalau salah satu makna ibadah itu Kita tujukan kepada makhluk Maka saat itu kita sudah melakukan ibadah kepada makhluk Saat itu makhluk itu Sudah kita angkat sebagai ilah kita Selain daripada Allah Dan Allah tidak mau disekutukan Allah tidak mau disyirikan Suatu ketika Adi bin Hatim Al-Fa'i Datang kepada Nabi Muhammad Saat itu dia masih menggunakan salib di dadanya Dia berkata Ya Muhammad, saya dengar Engkau telah mengumumkan kemana-mana Bahwa engkau adalah Nabi terakhir Apakah benar demikian? Nabi Muhammad SAW menjawab Ya, benar Saya akan ajukan kepada engkau beberapa pertanyaan Jika engkau benar dalam menjawab Maka Engkau memang seorang Nabi Pertanyaan saya ini tidak menjawab Kecuali hanyalah seorang Nabi Silahkan kata Nabi Pertanyaan A, B, C, C, D, dan seterusnya Dan Nabi menjawab Menjawab, menjawab Terakhir Apa kata Adi bin Hatim At-ta'i demi Allah Tidak akan ada yang mampu memberikan jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan saya Ini kecelihan hanyalah seorang Nabi Dan engkau telah menjawabnya dengan tepat Engkau telah menjawabnya dengan benar Saksikanlah Bahwa saya beriman Engkau adalah Rasulullah Ajarkan saya Mas Isra Maka Nabi pun menunturnya untuk bersyahadat Dia pun mengucapkannya Apa kata Rasulullah setelah itu? Kata Rasulullah setelah ini Kamu jangan pernah beribadah Atau menyembah Di dalam Islam ini Kepada siapapun makhluk Kepada siapapun manusia Seperti dulu kamu Beribadah Menyembah para pendeta-pendeta Cerdik pandai dan cendik Kawan kamu di agama kamu yang lama Terbelalaklah Mata Adi bin Hatim Ya Rasulullah Maka kunna na'buduhum Kami tidak pernah menyembah mereka Dulu Rasulullah memacahkan surat At-Taubah Ayat 31 A'udhu billahi minasyautani rajim Perhatikan Mereka telah mengangkat Ahli-ahli agama mereka Pendeta-pendeta mereka Pastur-pastur mereka Robi-robi mereka Dan cendik-cerdik pandai mereka Cendikan-cendikan mereka Ar-ba-ban min dunilah Sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Maka Mendengarkan ini sekali lagi Adi bin Hatim Yang sudah beriman ini Merasa tidak pernah Rasanya selama hidup Di masa yang lalu Di agama yang lalu Dia menyebab pendeta Dia menyebab Para cendikiawan Lalu dia kembali mengatakan Ma kunna na'buduhum Rasanya tidak pernah Maka kata Rasulullah Ahallu lakum ma harramallah Wa harramu alaikum ma ahallallah Fa'ata'atumuhum Fa'ata'atumuhum Ingat ini kalimat Fa'ata'atumuhum Artinya Para ahli-ahli agama kamu itu Para pendeta-pendeta kamu Cerdik pandai kamu Cendikiawan-cendikiawan kamu Telah membuat ajaran-ajaran Dimana ajaran-ajaran itu Tidak sama dengan yang telah Allah turunkan Mereka membolehkan ini Padahal Allah ternyata melarang Mereka mengarang ini Dan mengharamkan Padahal Allah mempersilahkan Membolehkan Fa'ata'atumuhum Nah ini dia ya Ternyata kalian lebih mentaati Dan membenarkan apa yang dikatakan Oleh para pendeta-pendeta kalian ini Walaupun berbeda dengan kitab Allah Walaupun berbeda dengan ajaran dari langit Fa'ata'atumuhum Kamu benarkan mereka Kamu ikuti ajaran mereka Kamu taati mereka Al Adi bin Hatim Atta'i berkata Bala Kalau itu yang kau maksud Memang benar Demikianlah kami Kata Rasulullah Itulah yang dimaksud dengan Kamu sudah beribadah Kepada manusia Kamu sudah mengilahkan manusia Perhatikan Kau muslimin Hari ini Betapa banyak ketaatan Lebih dibesarkan untuk makhluk Daripada taat kepada Allah Perhatikan hari ini Betapa lebih banyak ajaran-ajaran Yang dibuat-buat oleh makhluk Lebih diutamakan Daripada ajaran-ajaran yang turun Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Siapa yang sudah diilahkan oleh manusia Sebenarnya selama ini Manusia lain Hari ini Manusia telah banyak mengilahkan Nenek moyang Ini ajaran Nenek moyang Tidak boleh dirubah-rubah Padahal Ajaran itu berbeda dengan Al-Quran Dengan hadiah di Nabi SAW Kalau dia lebih berat Dengan ajaran Nenek moyang Berarti Dia telah mengilahkan Nenek moyangnya Karena dia lebih mentaati Dan lebih mengikuti Ajaran Nenek moyang Makna ibadah itu adalah Lebih taat dan lebih mengikuti Hati-hati ini Ketika Rasulullah menegaskan Itulah makna Kamu sudah beribadah kepada mereka Perhatikan betapa tajam Dan dalamnya Makna daripada kalimat La ilaha illallah Ini Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan Allah juga berfirman Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang Yang mengangkat ilah-ilahnya Yaitu hawa nafsunya Jadi Dia lebih taat kepada hawa nafsunya Dia lebih dengarkan pendapat pribadinya Dia akan lebih Dia mengatakan Ya mungkin Al-Quran ini bagus dan tepat Benar Mungkin hadis itu benar Tetapi menurut saya yang lebih benar adalah Apa yang saya katakan Atau terserah begitu kata Al-Quran Terserah begitu kata hadis Tapi menurut saya begini Maka berarti orang ini sudah mengilahkan hawa nafsunya Berarti tidak benar apa yang dia katakan La ilaha illallah Tetapi yang benar adalah La ilaha illa hawa Hawa ya Tidak ada ilah kecilan hawa nafsunya Sama dengan begitu Coba perhatikan Ketika iblis lebih taat dengan keeguannya Ketika iblis lebih taat dengan Hawa nafsunya Dia tidak mau sujud kepada Adam Padahal sujud kepada Adam Yang menyuruh adalah Allah Kalau iblis itu memang mengatakan La ilaha illallah Tentu dia akan lebih taat pada Allah Daripada mentaati keeguannya Mentaati hawa nafsunya Dengan ini Iblis langsung dikatakan oleh Allah Hai iblis Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam Padahal perintah sujud itu sumbernya dari saya Kenapa kamu tidak taat pada saya Intinya begitu Jawaban iblis apa Anakailun minhu Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tim Sorry ya Allah Rasanya tidak pantas Ada perintah seperti ini kepada saya Saya ini lebih baik daripada Adam Saya ini dari api Adam dari tanah Maka saya tidak akan patuh kepada apa yang kau katakan Bahasanya seperti Kurang lebih seperti itu Maka Allah s.w.t mengatakan Enggan iblis menyalankan perintah Allah Artinya tidak mau taat Dan dia mengatakan dirinya lebih besar Lebih terhormat Lebih mulia Dan adalah iblis itu termasuk diantara orang-orang yang kafir Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Allah kafirkan iblis Padahal ketidaktaatan iblis hanya pada satu poin itu saja Yang kami baca dalam kita tidak tersir Yang kami baca dalam sejarah iblis Ketidaktaatan iblis berawal dari tidak mau sujud kepada Adam Padahal sebelumnya iblis ini Dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir Tafsir Al-Quran Al-Azim Dinyatakan bahawa iblis ini adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Dari seluruh bangsa jin yang ada di bumi Nama aslinya adalah Azazil Tapi ketika Allah s.w.t menyuruh seluruh malaikat termasuk si Azazil Untuk sujud kepada Adam Ternyata Azazil enggan dan tidak mau patuh Ketidakpatuhan iblis menyebabkan batal La ilaha illallahnya Karena tidak ada ilah celayan Allah Maknanya lah tidak ada yang ditaati Ketika dia tidak taat kepada Allah Dan dia lebih taat kepada warna sunyah Saat itu iblis batal dan gagal mempertahankan La ilaha illallahnya Saudara-saudaraku sekalian Renungkanlah ini Renungkanlah ini Wahai masyarakat muslim seluruh dunia Dimanapun saja berada Wahai jemaah uzma yang kami muliakan Dengan Uzma TV ini Saya berharap Siaran akidah dan tauhid ini dapat membenahi kembali Memperbaiki lurusnya tauhid kita kepada Allah s.w.t InsyaAllah kita akan lanjutkan Tentang pembahasan surat Muhammad Ayat yang ke-19 Dengan izin Allah s.w.t Ikuti terus dakwah kita Kajian tafsir surat Muhammad ini Bismillahir ta'ala Kita akan sempurnakan urayan tentang Fa'lam annahu la ilaha illallah Nasta'oghfirullahaladzimali Walakum Walahawla Walahquwata illa billah Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Ash'adu an la ilaha illa anta Astagfiruk wa atubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton